5, 4, 3, 2, 1, 0 Youtube Kak Citra Apa kabar nih hadik-hadik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Di tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang ke-6 Bersama Kak Citra, mari kita mulai belajarnya Pada hari minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga Ayah dan ibu bercerita tentang Fabel Masih ingatkah kalian tentang Fabel? Fabel itu cerita apa ya? Ya, Fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah binatang Dengarkan dengan seksama dongeng Fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh Kak Citra Yuk didengarkan ya adik-adik Di suatu ketika Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit Sambil menari dan menyanyi Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai Mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya Maka Sang Kancil dengan kesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit Lalu mendorongnya dengan kaki ketepian Tak beberapa lama kemudian Para semut merupungi apel-apel tersebut Dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil Sebagian dipanggul Sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun Begitulah acara bermain dihentikan sejenak Setelah mereka menemukan tempat yang nyaman Untuk beristirahat sambil menikmati apel Wah enak ya adik-adik ya mereka menikmati apel Namun saat para semut sedang berpesta apel Tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan Menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya Lalu cepat-cepat kabur Wah ada pencuri 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 Teriak para semut dengan kagetnya Kancil yang sedang enak-enak berjemur Mengeringkan tubuhnya sambil menikmati Manisnya buah apel jadi kaget Kemudian setelah itu Apa yang telah terjadi Maklumlah diar Rupanya ada cicak badung Yang berulah Menyerobot potongan apel Yang dibawa para semut Setelah berpikir si jenak Si kancil yang sangat bijaksana ini Membisikkan suatu rencana pada semut Sontak Setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan Para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal Mengapa ya adik-adik si semutnya ketawa Yuk kita lanjutkan Sang kancil melompat ke semak-semak Dan sebentar kemudian kembali Dengan membawa segenggam Buah kecil berwarna merah Para semut membawa potongan buah merah itu Sambil sebentar-sebentar berhenti Karena tak kuat menahan tawa Rupanya para semut menganggap Rencana mereka benar-benar sangat lucu Pesta dimulai Pesta dimulai lagi Para semut kembali makan apel Yang telah dipotong kecil-kecil Buah merah pemberian sang kancil Sengaja diletakkan di pinggir Dan tidak dijaga oleh para semut Mereka tertawa tertawa tertiwi Bergandengan tangan Menari-nari Sambil sebentar-sebentar Melirik ketumpukan buah merah Ada juga yang menyanyi Dengan syair lagu yang lucu-lucu Buah merah Buah merah Enak sekali Jangan lupa kawan Yang paling manis Taruh di pinggir Buat dimakan nanti Tralala Trili Itu nyanyian para semut Adik-adik Di saat para semut sedang berpesta Tiba-tiba Cicang kembali datang Dan langsung menangkap Buah-buah merah Yang diletakkan di pinggir Lalu kabur Anehnya Bukannya marah Tapi para semut malah Tertawa terpingkal-pingkal Melihat Cicak Membawa lari Buah-buah itu Terdengar suara tawa Parah Semut riuh rendah Menertawakan Cicak Yang lari Sambil Menggondol Buah merah Cicak yang tengah berlari itu Jadi bertanya-tanya Mengapa para semut tertawa terbah-bahat Melihat dia mencuri buah merah Kemudian Kemudian dicicipinya Buah merah itu Rasanya manis dan enak Tak terasa beberapa saat kemudian Dia sudah tertidur kekenyangan Dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya Saat terbangun Si Cicak penasaran Dengan tawa para semut Maka dia kembali ke pinggir sungai Dan mengintip Ingin tahu Apa yang aneh dengan para semut Dilihatnya sang kancil Sedang dikerumuni Para semut Sambil berbicara sesuatu Jadi Buah merah tadi bukan cabai ya Bercuma dong Kita gagal membeli pelajaran Pada si pencuri Kata seekor semut paling besar Mewakili teman-temannya Rupanya Para semut tertawa terpingkal-pingkal Karena menyangka Buah yang mereka letakkan di pinggir Adalah cabai Sehingga si pencuri akan kepedasan Saat memakannya Saat tahu buah merah itu bukan cabai Mereka jadi kecewa Kalian terlalu tulus Untuk bisa menjebak orang lain Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal Mendengar rencanaku Pastilah si pencuri akan curiga Dan meneliti Buah yang dicurinya Saat tahu itu cabai Dia tidak akan memakan Dan akan kembali Untuk mencari buah lainnya Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi Yang banyak di sekitar sini Biar saja dia kenyar Entar tidak akan mengganggu kita lagi Kata Kanjil Kata Kanjil Para semut saling berpandang-pandangan Dan mengakui bahwa mereka Tidak bisa menahan diri Untuk tidak tertawa Pastilah si pencuri Mendengar tawa itu Dan jadi curiga Para semut memang tidak bisa berpura-pura Mereka selalu jujur Dalam bertindak Dan berkata-kata Pencurinya adalah Si cicak kecil yang bandel Biarlah nanti Aku datang ke rumahnya Sambil membawa Sekeranjang stroberi Dan sedikit nasehan Biar dia tidak mencuri lagi Kata si Kanjil Cicak kecil meneteskan air mata Mendengar semua kata-kata si Kanjil Rupanya sang Kanjil Mengganti cabai dengan stroberi Bukan saja karena para semut Tidak bisa menahan tawa Tapi juga karena dia sayang Pada cicak kecil Buktinya sang Kanjil Akan datang ke rumahnya Sambil membawa Sekeranjang stroberi Diam-diam Cicak kecil merasa dirinya Telah melakukan perbuatan hina Pada makhluk-makhluk Yang baik hati Ini tadi Dongeng, si Kanjil, dan cicak badung Karya Kak Undil Tahun 2010 Di buku tematik Tema 7 Adik-adik Di sini kita tahu Bahwa Si semut dan si Kanjil Mereka sedang bermain Dan menemukan buah apel Saat mereka menyantap buah apel Buah apel mereka dicuri oleh Si cicak badung Lalu si Kanjil mempunyai rencana Supaya si cicak badung ini Kapok tidak mencuri lagi Rencananya adalah Mengganti buah apel Dengan cabai Rencana itu dibisikkan kepada para semut Para semut diminta untuk berpura-pura Tapi para semut malah tidak bisa berpura-pura Karena tahu seperti itu Si Kanjil mengganti yang awalnya kepikirannya cabai Diganti buah stroberi Jadi si cicak badung Tidak kepedesan anak-anak Wah di sini Si semut mengakui bahwa Mereka tidak bisa berpura-pura Si Kanjil akan pergi ke rumah Si cicak membawa stroberi Dan memberikan sedikit nasihat Cicak yang ada di dekat mereka Mendengar perkataan mereka Dan merasa sedih Karena telah melakukan perbuatan yang Hina Itu singkatan cerita dari Dungeng fapil tersebut Kita lihat di sini Ada tiga tokoh Siapa saja tokohnya? Ya tokohnya ada Kanjil Semut Dan cicak Lalu bagaimana wataknya? Watak si Kanjil? Kanjil itu bijaksana Cerdik suka menolong Kalau wataknya si semut Suka bekerja sama Tidak bisa berbohong Atau bersandiwara Atau berpura-purang Lalu bagaimana sifatnya Atau wataknya si cicak? Suka mencuri Dan tidak mau Bekerja adik-adik Kalau kalian memilih siapa nih? Yang pilih Kanjil? Siapa yang pilih semut? Atau ada yang mau pilih cicak? Nah Kalau dalam Dungeng Lebih baik kita memilih Tokoh yang Mempunyai karakter yang baik Lalu Apa amanat atau pesannya? Pesannya Kita harus hidup rukun dan kompak Jangan suka mencuri Kita harus mau menolong orang lain Mengingatkan teman yang berbuat Salah Jadi pesan dari cerita itu Adik-adik bisa Lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari Mana perilaku yang menggambarkan kerukunan Dan mana perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan Seperti semut tadi adik-adik Disini ada gambarnya Apakah gambar pertama ini menggambarkan kerukunan? Atau tidak menggambarkan kerukunan? Ya Ini tidak menggambarkan kerukunan Karena mereka sedang bertengkar Gambar yang kedua Apakah menggambarkan kerukunan atau tidak menggambarkan kerukunan? Ya Ya keluarga Siti ini menggambarkan kerukunan Gambar yang ketiga Bermain bersama teman-teman Pastinya ini menggambarkan kerukunan Gambar keempat Wah rebutan mainan nih Apakah menggambarkan kerukunan? Tentunya gambar keempat ini tidak menggambarkan kerukunan Di rumah Siti terdapat jam beker Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi Jam beker memiliki bunyi yang panjang Di sini Kak Citra punya dua gambar Yang pertama gambar jam beker Yang kedua gambar kendongan Jam beker itu termasuk benda yang mengeluarkan bunyi panjang dan kuat Sedangkan kendongan itu memiliki bunyi pendek dan kuat Kalau kita membandingkan bunyi panjang dan pendeknya Maka jam beker adalah benda yang memiliki bunyi panjang Begitu adik-adik Jika kita membandingkan bunyi panjang dan pendek pada benda Kalau jam beker ya bunyinya Akan mati jika kita mematikan bunyinya Sedangkan kendongan bunyi hanya Seperti itu Kuat tapi pendek Adik-adik disini ada lagu Ayamku Ciptaan Pak Ate Mahmud Nanti di video channelnya Kak Citra ini Di youtube channelnya Kak Citra Ada lagu Ayamku Coba adik-adik latihan untuk menyanyikannya Oke Tadi si semut dan si kancil menemukan buah apel Disini ada dua gambar buah apel Kumpulan buah apel tersebut ada dua buah Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi dua bagian sama banyak Dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah Jadi Siti punya dua buah apel Lalu Siti membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak Maka setiap bagian akan mendapatkan berapa apel adik-adik Ya akan mendapatkan satu apel Dari mana Kak Citra dapat satu apel Tadi buahnya ada dua Dan dibagi menjadi dua bagian sama banyak Maka dua dibagi dua sama dengan satu buah Masing-masing bagian ini menyatakan pecahan setengah Setengah dari kumpulan buah apel tersebut Yang tadinya dua Maka setengahnya adalah satu dua Kita lanjutkan berikutnya Ada empat buah apel Siti membagi kumpulan buah apel tersebut Menjadi dua bagian yang sama banyak Dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah Nah ini ada empat Dibagi menjadi dua bagian sama banyak Maka setiap bagian akan terisi dua buah apel Caranya bagaimana Kak Citra Kita tulis dulu Empat buah dari buah apel itu Lalu dibagi dua Karena dibagi dua bagian sama banyak Empat dibagi dua sama dengan dua buah Masing-masing bagian ini menyatakan pecahan setengah Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah dua buah Selanjutnya nih adik-adik Supaya kalian lebih paham ya Ada enam buah apel Siti membagi kumpulan buah apel tersebut Menjadi dua bagian yang sama banyak Dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel tersebut Kalau ada enam dibagi menjadi dua Maka setiap bagiannya berapa? Setiap bagiannya ada tiga buah Jadi kita hitung tiga buah apel Lalu kita beri garis pembatas Cara mencarinya Enam buah dibagi menjadi dua Bagian yang sama banyak Berarti enam dibagi dua Sama dengan tiga buah Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah tiga buah Contoh berikutnya Masih ada enam apel Siti membagi kumpulan buah apel tersebut Menjadi tiga bagian yang sama banyak Siti menggambarnya dengan garis pemisah Berarti tiga apel itu dibagi menjadi tiga Setiap bagian isinya berapa? Maka kalau dibagi menjadi tiga Setiap bagian itu isinya dua buah apel Dari mana kak cara mencarinya? Sama seperti tadi Enam buah tidak dibagi dua Tapi dibagi tiga Karena Siti membaginya menjadi tiga bagian yang sama banyak Enam dibagi tiga sama dengan dua buah Masing-masing bagian menyatakan pecahan sepertiga Mengapa sepertiga? Karena dibagi tiga bagian sama banyak Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah dua buah Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita hari ini Kalian sudah belajar tentang dongeng fabel Kalian sudah bisa membandingkan tentang panjang pendek bunyi Dan kalian juga belajar tentang pecahan dari jumlah benda Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Kalian harus tetap belajar ya adik-adik Jangan lupa untuk kalian membaca buku Dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Yang dari pemerintah Karena pembelajaran kita hari ini Kak Citra ambil dari buku itu Terima kasih adik-adik sudah menonton video Kak Citra Jangan lupa ya untuk kalian like, komen, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian Atau kalian bisa bercerita kepada teman-teman kalian untuk melihat video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax